Harga telur di sejumlah pasar tradisional Makassar hingga kini tak kunjung stabil. Naik usai lebaran Idul Fitri kemarin, harga telur belum juga kembali normal. Harga jual telur kini hampir mencapai 30 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya hanya di kisaran 25 ribu rupiah per kilogramnya. Gejolak harga ini pun sudah dirasakan sejak satu bulan terakhir. Meningkatnya harga telur membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai melakukan monitoring. Tak hanya di pengusaha telur, distributor telur juga akan dipantau. Jadi kita lakukan pengecekan baik dari hulu sampai dengan hilirnya. Nah hasil sementara sih yang bisa kami sampaikan ada beberapa penyebabnya ya. Salah satunya antara lain faktor produksinya di ayam petelur ini yang naik. Jadi dari pakan, kemudian konsentrat. Nah ini yang agak berimplikasinya agak kuat adalah jagung. Harga jagungnya kita lihat naiknya hampir mencapai 1000 rupiah per kilo. Jadi berasa sekali tentunya untuk para peternak ayam petelur untuk kenaikan harga jagung ini. Tentunya beberapa hal yang bisa dilakukan adalah kita akan koordinasikan agar pendistribusian pakan dari peternak ayam petelur ini bisa lancar. Gejolak harga telur tentu sangat dirasakan warga. Apalagi telur jadi salah satu lauk pauk alternatif. Bantuan pemerintah sangat diharapkan agar warga tak lagi harus membeli telur dengan harga yang tak wajar. Arief Dirtana, Kompas TV, Makassar Kompas TV, Makassar